Assalamualaikum, selamat siang semuanya, apa kabar? Masih pada libur ya? Ya, selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga. Hari ini hari buruh ya, selamat hari buruh. Saya Kak Rose, bersama teman-teman semua hari ini tanggalannya hitam. Karena kita akan menemani Anda, menghibur Anda di acara Rupi. No, kita jumpa. Oke, baiklah. Biasanya kan kita mengawali hari ini di pojokan untuk bahas berita-berita yang hot. Baik kita tanda dari dunianya atau umur dari dunia maya. Ada sih berita yang hot ya, cuman aduh yaudahlah itu mah udah. Ah udahlah, gak usah dibahas, udah biasa ya kan. Kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Oh iya, lupa ada Daniel di pojokan sana, udah masuk lagi dia. Halo apa kabar Daniel, baiklah. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ngajak obrol. Yang pertama ini, ini adalah seorang penyanyi, pencipta lagu. Lagunya, aduh aku tuh dari kemarin ketika tamunya Rika Ruslan langsung nyanyi itu. Lalu dahulu, lagunya sangat ikonik banget. Dan berita tentang Rika Ruslan adalah Rika Ruslan lagi-lagi bercerai dari The Groove. Iya kan? Ada kemarin apa sih? Kita lihat dulu profilnya Rika Ruslan berikut ini. Kita sudah bersama dengan Rika Ruslan ya. Kita bahas yang kemarin rame di akhir tahun 2022 kemarin ya kan. Bahwa Rika Ruslan memberikan pernyataan yang mengejutkan sih. Dia melarang, melarang The Groove untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan kamu. Padahal, ya kalau setahu kita ya, The Groove tuh ya, kebanyakan orang mungkin ingatnya salah satunya adalah lagu yang kamu ciptakan. Dan kamu melarang. Dan semua indah. Gitu ya kan, itulah, itu salah satunya gitu ya. Biasanya kamu cipta lagu itu, ya udah boleh pakai asal by royalty. Tapi ini adalah sebuah larangan gitu ya. Kalau gak mau satu panggung, jangan bawa karya saya lah. Punya pride. Ciptain hit sendiri. Sono dong. Jangan pakai saya. Gak bisa ngomongin lagu ya. Gak bisa bicara apa? Oke. Nah disini kita lihat ini bukan sekedar kelarangan. Tapi sebuah kemarahan gitu ya. Sebuah kemarahan yang luar biasa. Apa sih sebetulnya yang membuat kamu amat sangat marah. Kali ini. Sebenarnya kan kita udah diundang ya November tahun lalu ya. Sebelum terjadi Ahmad Dhani berang ya. Jadi ada orang yang ngomong Rika Ruslan ikut-ikutan. Enggak sebetulnya. Ini kan sudah terjadi dari tahun lalu. Puncaknya adalah bulan Maret. Di tahun lalu saya tidak cocok dengan manajemennya The Groove. Tapi sebetulnya ketidakcocokan ini sudah terjadi lama. Kalau teman-teman ingat ya. Saya sebelum pandemi malah setelah saya kan sempat dikeluarkan sama The Groove. Terus balik lagi kita terus memperbaiki apa sih yang baik buat The Groove. Karena kan aku pendiri band itu. Gue bukan backing vokal yang dateng terus cuman nyanyi hi hi hi. Gue ciptain lagu berapa puluh diambil cuman tiga segala macem. Jadi usaha aku tuh banyak. Jadi begitu The Groove ada sesuatu tuh gue ngomong sama teman-teman. Guys kayaknya manajemennya kita ganti deh gitu. Mungkin dia bagus untuk agensi jualan. Hebat mungkin di situ. Tapi kayaknya untuk ngurus kita yang udah tua ini ya. Banyak kepinginan terus The Groove juga segmented banget sebetulnya. Harus ada orang yang bisa menyatukan hingga The Groove ini jangan kehilangan bajunya. Dan itu gue udah sampaikan sebelum pandemik sebelumnya lagi di cafe halaman di Bandung. Sampai gue sempet tuh kalau Reza tidak lupa gue pernah ke rumahnya dimasakin kangkung sama istrinya. Gue inget banget dan gue bilang sa kayaknya kita pegang sendiri nih The Groove. Manajemennya sendiri dia cuman jualan. Leadernya lu jadi ketemu klien ngobrol tuh lu. Supaya kita jadi tau kenapa The Groove seperti ini. Terus nanti bagian keuangan dipegang sama Tanto karena memang dia lulusan ekonomi gitu kan. Gue kreatif aja lah gitu. Jadi obrolan itu sudah lama. Tapi anak-anak kayak gak mengindahkan. Apa karena gue mikir kayaknya gue bukan lagi anggota ya. Karena gue pernah dikeluarin dulu gitu kan. Jadi kayaknya angin aja omongan gue. Sampai akhirnya di Maret tahun lalu udah satu boom gede. Akhirnya aku bilang ke anak-anak kalau manajemennya masih ini. Gue kayak gak bisa. Karena setiap ketemu ada kemarahan terus. Dihati gue, ngeliat band gue tidak seperti gue mau. Gue dipegang tisio ya supaya gak geter tetap air. Ngeritain apa yang kita cinta itu ya. Maret ya. Gitu. Jadi akhirnya proses itu yang bikin gue. Ada kata-kata yang bikin kamu marah banget? Sebetulnya banyak sih. Tapi menurut aku manajemen yang baik itu kan dia harus menyelami personal pe-personal. Kalau kita dia sempat ngomong aku hanya bekerja secara profesional. Ya sudah kalau mau profesional ya profesional berarti. Tapi menurut saya band itu yang bagus itu manajemennya itu pakai hati juga. Dia harus tahu bagaimana menangani ini, ini, itu. Karena manajemen itu kan memanajen ya. Kalau marketing kan menjuang. Jadi makanya saya bilang dia lebih cocok menjadi posisi sebagai marketing atau agency. Kata-kata apa yang bikin kamu marah? Sebenarnya yang membuat saya melarang itu adalah kata-kata saat saya membaca The Groove Sudah Tidak Bisa Sepanggung Lagi Dengan Reka Ruslan. Itu membuat saya, saya akhirnya melarang. Ibarat kata gini lah Fanny, kita sahabat berdua kan. Pinjem-pinjeman alat segala macem ya. Tiba-tiba gue bilang ke teman gue, gue udah gak mau lagi sepanggung sama Fanny. Lo kan bilang, yaudah kalau gak mau sepanggung lagi, balikin bareng-bareng. Itu seperti itu lah. Tapi proses untuk ngomong ke situ tuh memang rangkaiannya panjang. Aku sempat mengusulkan, yaudah kalau teman-teman, aku sempat ketemu ya di Domrut itu tempatnya Ari Gitar. Saya mengutarakan semua ketidakpuasan saya. Diulang lagi lah apa yang tiga tahun lalu udah aku sampaikan. Terus teman-teman bilang, ini manajemen gak ada kesalahan di mata gue, jadi persoalannya elu aja. Oke, gitu. Jadi gak ada cacat? Gak ada. Kita sih memang memilih Rika, cuman kita bingung juga mau ngeberhentiin. Gak ada sesuatu yang... Jadi kamu merasa teman-teman kamu lebih memilih yang lain dibandingin kamu? Ya, aku waktu itu ngetes aja ke teman-teman lu, pilih gue atau dia gitu. Kayak perempuan kan suka gitu ya. Ternyata gue gak dipilih. Jadi gue yang, oke deh kalau gitu kita masih bisa jalan, tapi kita beda manajemen lagi. Jadi step-nya tuh banyak, Van. Kalau kamu melihat ini, apa yang kamu rasakan sekarang? Apa sih arti The Groove buat seorang Rika Rusya? Band ini didirikan dengan usaha yang keras. Tanpa kita pungkiri ada dua orang di balik The Groove yang berdasa juga, Yuke dan Ali. Di album pertama tadi ya, saat kita kinis-kinis, menentang semua orang untuk bilang The Groove ini musiknya susah gitu. Kita berangkat sama-sama, day jam, senyum kafe, hard rock. Perjuangan sih, sebetulnya kalau ada orang bilang Rika tega banget gitu. Enggak, gue hanya ingin The Groove keren. Gue hanya ingin The Groove benar-benar menjadi band yang dijagain gitu. Gue hanya kepengen ini menjadi percontohan yang sepanjang masa untuk adik-adik yang meneruskan. Mungkin aku terlalu cinta ya sama band ini karena gue mendirikannya, jadi gue overprotective gitu di dalam, menjaga The Groove. Enggak merasa pada saat terjadi ketidakcocokan ini, arahnya sudah tidak sesuai dengan yang kamu impikan? Iya. Kemana arahnya? Kan, aku sudah bilang tadi, gue untuk ngomongin ngambek banget itu perlu hampir sebelum covid itu ngomong ulang-ulang gitu. Bisa gak sih kita ambil dulu, kita seleksi, kita hitung ulang kembali, kita susun lagi song list yang bisa dibawakan The Groove. Kita benahi lah semua. Kayak orang mau cerai kan, gitu ya. Kita gak langsung cerai gitu. Islah dulu, gini-gini. Tapi kayaknya kok temen-temen gak pernah dengerin maunya aku gitu. Mereka melihat bahwa lah Rika kan cewek kali ya, udahlah ngomel-ngomel gitu. Akhirnya mungkin membuncanya ya, di Maret itu saat, waktu itu kan sebetulnya ada satu hal yang membuat aku sedih banget sih sebetulnya. Gue belum pernah ceritain, baru di fan-nya di sini. Dahulu itu ulang tahun di tanggal 23 Maret gitu. Lagu itu tidak pernah ada video klipnya dari sejak menjadi hits di Indonesia. Sempat dibikinin hits sama, apa, video klip, cuplikan kita main sama klip top 10. Jadi aku ngajak temen-temen, yuk kita bikin gitu. Nah, tidak ada. Akhirnya gue bikin sendiri dengan mas Angga, dengan halaman musik, akhirnya dikeluarin. Tapi manajemen dan temen-temen gak ada yang nyucapin sesuatu lah tentang lagu itu. Terus gue pertanyain, kenapa sih? Itu lagu kan yang membuat kita ketemu Yovie, ketemu Sony, gitu. Kok kayaknya lagu itu tuh gak pernah ada, tapi dia yang bikin kita bisa jadi besar. Jadi, ya, manajemen bilang, Barika gak nyuruh. Hah, harus disuruh ya. Jadi yang kamu rasakan adalah satu, suara kamu. Kamu menganggap bahwa karena kamu perempuan barangkali. Bukannya kamu gak didengar. Seperti kata almarhum ayah kamu, Rika, kamu akan menjalani hidup yang susah karena kamu perempuan. Iya. Dan vokal. Ya, aku memang gak bisa kalau ada sesuatu tuh manja gitu nanyanya. Pasti aku tek, 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 gitu. Ini kenapa, ini kenapa. Mungkin juga yang membuat The Groove bertahan dengan musik acid jazz itu karena mungkin kekerasan aku juga. Sehingga di tahun 2004 menuju 2005 itu aku dikeluarin. Kamu dikeluarin? Saya dikeluarin. Bukan karena keinginan bersuluk karir? Tidak. Jadi kalau ada berita bahwa Rika Ruslan tahun sekian, Andara ingin bersuluk karir itu salah. Siapa yang mengeluarkan kamu? Teman-teman semuanya. Saya dipanggil di rumah di Teber. Hari itu dibilang, lu keluar aja dari The Groove karena The Groove pengen cowok semua. Ya, saya harus bikin album sendirilah. Masa gue mau jadi tukang masak? Sudah kamu dicerai dan kamu masih balik lagi. Sekitar 2010, saya diundang di Java Jazz. Kebetulan Yuga juga bilang, ayo reunian. Saya ngeliat The Groove mati setelah saya enggak ada. Aku ngerasa ini kan band aku yang bikin ya. Jadi gue, ya itulah sayang itu kan. Rasa lah ya kalau kita masih sayang orang. Hari ini aja gue cerita masih dingin gitu tangan gue. Gue bantuin lagi, tapi aku bilang aku sudah punya manajemen sendiri. Jadi semua jadwal kan harus menyesuaikan. Karena selama dari 2005 sampai 2010 berarti kan gue harus hidup. Kalau ada orang yang bilang, kok Rika tegak banget? Saya mau nanya, 2005 itu gue dikeluarin. Satu perempuan lawan tujuh laki-laki. Lo enggak ada yang nanya sama gue? Apa yang terjadi saat itu? Ya gue harus berjuang. Dan akhirnya aku bikin band baru namanya True Badur. Dengan musik yang enggak The Groove. Gue fight terus sampai akhirnya gue bisa berdiri sampai hari ini. Jadi proses Rika Ruslan itu tidak gampang. Walaupun kalau saya balik lagi ke 2010 itu gue kepengen punya keluarga dan musik yang end. Tapi kalau pada saat saya enggak cocok kalau manajemen diberikan dua pilihan manajemen yang dipilih, jadi saya kan enggak punya keluarga di situ. Haruskah dengan The Groove? Sekarang sih enggak kayaknya. Biarin gue sendiri aja lah. Tapi kemarahan ini masih ada. Kenapa? Kemarahannya masih ada. Sebetulnya gini yang tadi saya bilang, saya hanya mempertahankan hak milik saya, lagu yang saya ciptakan. Teman-teman silahkan pakai namanya, ayo bikin lagu sendiri. Saya hari ini mengutuskan untuk tidak mengizinkan The Groove Bapak yang lagu saya sendiri. Ada satu orang yang bikin kamu amat sangat marah. Manajemen. Apanya yang membuat kamu marah? Seharusnya pada saat waktu ada pemilihan itu, dia mungkin lebih baik out dulu ya. Atau saya enggak bilang suruh dia keluarkan. Pemilihan apa? Kan saya waktu itu suruh milian. Manajemen atau Rika Ruslan? Dan sudah disampaikan menurut anak-anak, Risa waktu itu disaksikan oleh mas Allah juga. Ketika dia masih ada di ruangan? Dia bilang, anaknya enggak mau kalau disuruh jadi agensi. Yaudah, pilihan kalian apa? Ya, gue tetap mau. Rika selesaikan aja masalahnya memanajemen, karena ini persoalan Rika dengan manajemen. Bukan kita, kita enggak ada masalah. Jadi kan saya ngerasa, oke. Jadi kan cuma gue yang punya masalah dengan manajemen itu. Maka aku bilang, oke. Untuk supaya kita healing, kan saya orangnya pemberi keputusan ya. Bukan, saya itu bukan abu-abu orangnya. Kalau teman-teman memang masih belum bisa memutuskan manajemen ini, kita supaya industri musik tidak gaduh dan tidak jadi perpecahan, kita beda manajemen aja. Aku dengan manajerku, The Groove dengan manajemennya. Sampai ada kata-kata The Groove tidak bisa lagi satu panggung. Apa pendapat kamu tentang, ini podcast tiga tahun lalu ya, Reza. Statement Reza mengenai kamu di tahun 2024. Kamu mengatakan kamu dikeluarkan dan ini menurut Reza. Melihat The Groove masih membawakan lagu ciptaan kamu, apa yang kamu merasakan? Sebetulnya, mungkin waktu tim menghubungi tahun lalu November, kalau sudah baca, saya minta izin. The Groove izin untuk bawain lagu saya. Dengan segala masalah, karena saya bilang manajemen masih itu, saya kepengen selalu izin kepada saya. Dan saya diberikan satu kompensasi, karena saya mendirikan dan capek bikin lagu. Itu tidak dilakukan juga, jadi kan sebetulnya yang lain sudah mulai ya, kayak Ahmad Dhani, Kak Ari Lasso, tapi kan yang membayar itu juga bukannya The Groove-nya, EO-nya. EO-nya juga tidak keberatan gitu. Tapi kalau tadi dengar statement Reza, di tiga tahun lalu saya keluar, ayolah, jangan terus-terusan, kita ini sudah tua-tua, sepertinya aku enggak ada masalah loh sama teman-teman. Hai teman-teman The Groove, saya tuh enggak ada masalah sama kalian. Coba balikin ke titik awal, saya selalu tidak setuju bahwa kita ini di manajemenin orang yang tidak mengerti menghandle kita. Dan manajemen ini kamu yang bawa ke dalam The Groove? Iya, saya yang bawa. Kamu menyesal? Kalau tahu bakal begini sih nyesal, kan enggak tahu hati orang, gue bukan Tuhan. Jadi manajemen ini kamu yang kenal duluan, kamu yang bawa ke dalam The Groove, sampai akhirnya The Groove memilih, kamu menganggap The Groove lebih memilih manajemen itu dibandingkan kamu. Ya mungkin itu yang lukanya ini ya, yang dalam. Apakah ini Rika Ruslan banget atau bukan Rika Ruslan? The Groove dan manajemen enggak cocok sama Rika, karena Rika terlalu diva dan suka ngatur. Lagunya punya gue sih, jadi gue harus atur ya. Ini Rika banget atau bukan Rika banget? Yang bikin The Groove enggak harmonis sama Rika, karena Rika enggak fleksibel dan susah menerima pendapat dari teman-teman lain. Kalau dibilang semua pencipta lagu itu akan punya framing, saat kita harus mengeransemen, karena lagu itu kan cerita diri. Bukan tidak boleh, misalnya contoh terakhir tuh saya mau bikin lagu hujan menari, Ari Firman sudah bagus aransemennya, terus mau dirubah, saya bilang enggak usah, karena seringkali dirubah malah jadi susah lagunya. Terlalu teknik musik. Buat saya yang musik itu flow, kayak dahulu hayalan itu flow. Enggak usah mikirin gue jago, harus ada break-break yang akhirnya mau buat lagu itu tidak nyaman. Jadi ya saya harus mengambil keputusan, karena itu lagu kan aku ciptakan pakai rasa. Pakai pengalaman masa pacaran di SMA ya? Iya, SMA loh bikinnya. Cinta pertama dan kandasa. Rika banget atau bukan? Bahwa bayaran Rika Ruslan itu paling besar dan enggak imbang dengan honor teman-teman lainnya. Dari mulai di The Groove sampai terakhir kemarin kita masih bersama, saya angkanya sama dengan teman-teman. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Begitu manajemennya dua memang saya naikkan sedikit, karena saya harus bayar manajer saya pribadi, saya harus bayar orang makeup, soundman dan crew, udah pasti ya, baju dan segala macem. Waktu zaman The Groove bayarannya sama, jadi kalau saya keluarin buat ono-ono ya kebayang lah. Sisanya buat si Rika berapa, tapi aku seneng aja. Rika bukan atau bukan? Rika kalau marah, itu bisa mencak-mencak dan kata-katanya. Wow, kajam. Untuk nunggu ngomong sama Fanny aja, gue butuh setahun ya. Saking gue. Tapi kalau memang utusan musik, saya apa adanya? Kalau jelek-jelek, bagus-bagus. Karena buat saya gak bisa lah manusia itu abu-abu. Gak boleh. Nanti orang bingung. Apa yang kamu sampaikan buat adik-adik kamu, teman-teman kamu di The Groove? Sekali lagi, saya ini mendirikan The Groove. Saya juga menaruh hati saya dan musik saya di situ. Saya sayang sama band ini. Dan perselisihan ini antara saya dengan manajemen benar. Tapi seharusnya teman-teman juga bisa melihat siapa sih saya. Dengan sudut hatinya. Tapi kalau sekarang saya melarang, lagu saya dibawakan, karena kamu juga sudah tidak mau sepanggung sama saya. Jadi, kenapa harus bawain lagu yang orangnya kamu sudah tidak mau? Bicara tentang undang-undang, kita juga punya undang-undang hak cipta. Jadi, ya sudah kita tengahin. Kalau mereka mengajak lagi kamu sepanggung, kamu mau? Ngobrol dulu banyak, berteman dulu banyak. Kan sudah pernah dulu. Apakah akan begini lagi? Hati jangan diluka-lukain terus. Kesian. Ya, buat seorang seniman, entertainer ya, pekerjaan itu juga adalah cinta. Love. Makanya saya bilang, ini bercerai. Dan, bukan lagi persoalan uang ya. Kalau semua ngomongin tentang royalty system, ini bukan soal uang, tapi lebih ke hak moral aku. Saat lu bilang, gak mau sepanggung sama gue, itu nyakitin aku banget. Jadi, duit gak lagi jadi hitungan gue sekarang. Dan ini sejarah panjang The Groove, salah satu band juga gitu, yang punya cerita, yang bersinggungan juga dengan perjalanan The Groove adalah Kahit. Dan kemarin, sebelum lebaran ya, tahun 19, kita kehilangan seorang penyanyi yang luar biasa, Carlos Saba. Kita akan berbincang dengan keluarganya, kita lihat dulu profilnya Verlita dan Ivan Saba berikutnya.